bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad alhamdulillah berjumpa lagi dengan ustazah ustazah masrah untuk pembelajaran IPA ustazah mau sapa dulu anda di rumah bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dan tetap semangat beribadah kepada Allah melaksanakan kebaikan dan belajar di rumah insyaallah amin nah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'alimni bisolihin amin ini romba alami materi kita kali ini ya mata pelajaran IPA di kelas 4 adalah pemantulan dan penyerapan bunyi nah ada 4 poin yang akan kita bahas untuk materi kali ini yaitu yang pertama pengertian pemantulan bunyi yang kedua macam-macam bunyi pantul yang ketiga pengertian penyerapan bunyi dan yang keempat benda-benda penyerap bunyi nah kita simak dulu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat ke-37 ada pengantarnya ya pada ayat lain diterangkan bahwa kehancuran umat Nabi Shu'aib atau kaum Madian adalah berupa satu dan tuman dahsyat berupa gempa Allah berfirman maka mereka mendustakan Shu'aib lalu mereka ditempa gempa yang dahsyat dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka nah disini ada kata dentuman dentuman dahsyat berupa gempa dentuman itu adalah suara yang sangat keras suara yang sangat keras yang bisa apa yang berupa gempa yang mematikan kaum Madian kenapa karena mereka tidak ingin beriman kepada Allah mereka tidak mengikuti perintahnya Allah nah semoga kita tidak seperti mereka semoga kita tetap menjadi orang-orang yang beriman hingga akhir hayat kita sehingga kita berkumpul dengan orang-orang soleh ya insyaallah amin nah tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini adalah setelah kita mempelajari materi ini semoga kita mampu menjelaskan pengertian pemantulan bunyi kemudian kita mampu menjelaskan macam-macam bunyi pantul selanjutnya kita mampu menjelaskan pengertian penyerapan bunyi dan yang terakhir kita mampu menyebutkan benda-benda yang dapat menyerap bunyi nah kita bahas yang pertama dulu ya pengertian pemantulan pengertian pemantulan bunyi adalah suatu kejadian yang terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras nah pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai benda seperti batu kaca besi dinding atau seng nah digambar ya ditampilkan seseorang sedang berteriak di dekat tebing ya di dekat tebing ada tanda panak kesana berarti itu suaranya kemudian yang kembali adalah suara yang terpantul nah itu adalah pengertian dari pemantulan bunyi nah yang selanjutnya adalah macam-macam bunyi pantul nah macam-macam bunyi pantul ada dua yaitu gema dan gaung yang pertama kita bahas dulu adalah gema gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap seperti bunyi asal nah gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh misalnya bunyi pantul orang yang berteriak di lereng bukit berteriak di dalam sebuah gedung yang kosong ya maksudnya begini katanya gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal misalnya kita berteriak aku nah nanti yang akan kita dengar kembali adalah aku ya jadi tidak a saja atau ku saja tetapi lengkap aku kita terliak aku maka yang akan kita dengar kembali adalah aku itu tentang gema sedangkan gaung atau kerdam ini bunyi pantul yang kedua yaitu gaung atau kerdam gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal bunyi asal tidak terdengar jelas contoh gaung yang sering kita jumpai ketika menghadiri sebuah acara yang berkaitan dengan sound system selain itu gaung juga dapat dilihat saat seseorang memberikan informasi melalui mikrofon suara orang tersebut tidak terdengar jelas dengan kejadian tersebut bunyi asli tidak akan terdengar jelas karena mendapatkan gangguan dari bunyi pantul misalnya bunyi aslinya kembalilah maka bunyi pantulnya kalau terjadi gaung atau kerdam adalah kembalilah atau gemlah jadi tidak lengkap lagi gaungnya yang terdengar kembali yang ketiga adalah pengertian penyerapan bunyi penyerapan bunyi adalah suatu proses dimana bunyi diserap oleh benda-benda berpori seperti strofom busa dan lain-lain apabila benda yang dapat meredam bunyi tersebut bisa dikondisikan sedemikian rupa dalam suatu ruangan maka ruangan tersebut dapat menjadi ruangan kedap suara biasa dijumpai dalam ruangan karaoke jadi supaya suaranya tidak gaung atau tidak kerdam di dalam suatu ruangan biasanya di dinding ruangannya itu biasa dipasang busa ataupun biasa dipasang semacam karpet di dinding dindingnya supaya tidak terjadi gaung atau kerdam sehingga suara yang misalnya di dalam ruangan tersebut menggunakan mikrofon dan ada sound system suara orang tersebut ya suara orang yang memakai mikrofon tersebut bisa terdengar jelas yang keempat adalah apa saja benda-benda yang dapat menyerap bunyi benda-benda peredam bunyi atau yang dapat menyerap bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung agar suara terdengar jelas dan tidak terganggu suara dari luar nah benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan studio rekam gedung bioskop atau gedung pertemuan nah digambar sudah diperlihatkan ya ditampilkan contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi ada wall ada spon kertas kain busa karpet karet dan karunggoni nah benda-benda ini dapat meredam atau dapat menyerap bunyi jadi sehingga ketika seseorang berada di dalam ruangan seperti yang ustazah jelaskan tadi ya ketika seseorang berbicara menggunakan mikrofon ataupun ada sound sistem yang digunakan jika tidak menggunakan benda-benda ini maka suara orang tersebut tidak akan jelas didengar karena akan tergaung atau tergedam di dalam ruangan tersebut maka ketika benda-benda ini benda-benda yang dapat menyerap bunyi dipasang di dinding ruangan tersebut misalnya di bioskop di dinding terpasang ada biasanya karpet di dinding bioskop itu gunanya adalah untuk meredam bunyi dari suara dari layar atau dari sound sistem dari film misalnya yang ditampilkan di bioskop ini contoh pemasangan benda penyerap bunyi di bioskop jadi perhatikan yang di dindingnya itu berwarna kuning itu biasanya karpet yang dipasang di dinding-dinding ruang bioskop alhamdulillah demikian materi yang ustazah sampaikan untuk pertemuan kali ini semoga bisa dengan mudah dipahami oleh ananda ya tetap semangat belajar di rumah sampai jumpa insyaallah di pertemuan selanjutnya syukur atas perhatian ananda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati